yang sebelah sana ya kelihatan ya saudaraku sebenarnya tangan saya kelihatan mas nah kelihatan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar saudaraku semuanya alhamdulillah hirobilalamin saya senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya yang ada di sini begitu ya oke malam ini saya ada di atas begitu ya dan pemandangan di belakang saya mungkin sudah kelihatan atau perlu di shoot dulu mas saya ada di Kudus salah satu mall terbesar di Kudus itu beberapa tahun terakhir ya kemarin itu terjadi kebakaran ya ini adalah berita yang menyedihkan sebenarnya tapi kita gali lagi lah kita gali bahwa kejadian itu bukan hanya satu kali dulu pernah terbakar begitu terbakar lagi terbakar lagi nah kalau dari mohon maaf kalau dari kepolisian ya memang itu murni kebakaran tapi kalau dari berita simpang siur dari masyarakat ya memang sekedar ya mohon maaf memang ada yang sengaja membakarnya tapi saya tidak berani memberikan statement oh ini karena dibakar oh tidak ya mungkin adalah karena apa kecelakaan kerja gitu aja oke kemudian yang ingin saya gali ya kita bahas sama-sama mengenai kejadian ini adalah setelah kejadian ini ada pertanyaan ini bagus di dalamnya apakah benar itu banyak sekali penunggunya ya kalau dilihat cara seksama ya saudara kesempatannya dari katakanlah dari ujung sini kelihatan ya mas tangan saya mas dari ujung sebelah sini mohon maaf saya tidak berani menunjuk takutnya dia kesini karena hari ini saya mengajak kameramen yang notabini penakut begitu ya saudara kesempatannya ya tidak masalah oke dari sekedar sebelah sini ya dari lantai kedua berarti yang bawah itu ada tiga orang tiga sosok bentuknya macam-macam ada yang putih ada yang hitam besar dan satunya ah tau sendiri ya yang gini-gini lompat-lompat gitu ya mas ya atau perlu saya panggil disini ya oke ya tidak masalah oke kita bahas saja kemudian yang diatasnya lagi lantai bawah tadi kan ada tiga diatasnya lagi nah ada beberapa ya kan ada salah satu yang melihat kesini ya komunikasi sebentar ya katanya ngapain gitu pada ngapain itu pertanyaannya ya kita kan gak ngapa-ngapain ya mas ya oke pertanyaannya itu aneh kita melayu iya iya coba 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 yang sebelah sana ya kelihatan ya saudara ku semuanya tangan saya kelihatan mas nah nah kelihatan ya disana ada sosok yang katakanlah disitu sedikit melambai begitu ya karena tangannya mohon maaf tidak bisa digerakkan sehingga ketika dia bergerak kesana kesini itu tangannya seperti melambai gini loh ya kan tau sendiri ya menakutkan kalau kita gambarkan menakutkan sekali ya mau gimana lagi nah apakah adanya sosok itu itu penyebab kemarin kecelakaan-kecelakaan kerja kebakaran apakah gara-gara itu ya saya mengatakan tidak tidak serta-merta itu gara-gara mereka mereka aja gak bisa menyentuh api gitu kan ya menyalakan api apalagi gak bisa gitu jadi ya yang terjadi apa mereka hanya menunggu disitu apalagi yang di dalam sana mas ada bioskop yang mana kemarin itu kebakaran itu luar biasa kebakaran hebat tapi tidak ada sih yang namanya bioskop itu tersentuh api gak ada ya tapi sekarang ini tertutup ya gak ada yang jaga otomatis jadi tempat apa tempat penghuni ibaratnya apa ya tempat pesta poranya mereka bayangkan disitu ada miski ya kan ada mas poci tiba-tiba dia disco gitu kan hahaha bisa bayangkan sendiri nah merumpulnya disana gitu ada titipan juga pertanyaan ya masnya dari salah satu murid Jono atau siapa itu kemarin Ki disitu tuh ada mustikanya gak Ki kalau mustika ataupun benda pertua tidak serta-merta tempat angker itu ada loh ya jadi harus diketahui juga jangan mentah-mentah oh disini ada tempat angker berarti ada mustikanya dong gak ada bukan semacam itu jadi tempat angker itu bukan tempat katakanlah kita mencari kekuatan bukan uang pusaka benda pertua itu pun bukan kekuatan itu hanya sebagai wasilah ataupun perantara inget disini saya mengajarkan teman-teman semuanya bahwa sarana spiritual atau apapun yang kita temukan di tempat manapun sejatinya bukan sebuah apa yang namanya mengabulkan doa kita kemudian memberikan kita kekuatan kekayaan ya kita mudah jodoh bukan hanya sebagai wasilah yang memberikan energi positif ya kalau itu positif energinya ya mengarahnya kepada siapa kepada kita semuanya gitu agar hidup kita semakin tenang bahagia dan semakin beriman tentunya gitu ayo mas daripada merem terus takut gitu kasih pertanyaan apa pengen lihat apa gitu loh gak enak gak enak gak enak masalah jangan dimakan kalau gak enak ya mas ya sebenarnya saya kepingin masuk ke dalam tapi kan mematuhi pemerintah juga jangan melanggar ya kode etik katakanlah disitu sudah dilarang ya kan jangan serta-merta oh coba kita terobos jangan gak baik ya untuk teman-teman yang bikin konten penelusuran malam jangan apa itu namanya menerobos kalau itu dilarang dimasuki ya kalau ada bahaya kalian sendiri yang menjadi penyebabnya kenapa melanggar aturan kayak gitu loh ya oke enaknya gimana kita nyoba kesana atau gimana mas gimana coba ya gak usah jeruk-jeruk oke kita masuk sedikit aja gitu ya gak masalah yang tidak ditutup oleh pakar-pakar dari pemerintah aja kebakarannya oke nah nanti kan penelusuran saya selanjutnya oke saya tunggu yuk mas nih i u ini mirip ya